Intro Saudara-saudariku terkasih salong berkah dalam Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Rabu 3 April 2024 Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus, Amin Permenungan kita hari ini diambil dari Inji Lukas 24 ayat 13-35 Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus Yang terletak kira-kira tujuh mil jauhnya dari Yerusalem Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka Sehingga mereka tidak dapat mengenal dia Yesus berkata kepada mereka Apakah yang kamu bercakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan mukamu ram Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka Apakah itu? Jawab mereka Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi Yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah Dan di depan seluruh bangsa kami Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami Telah menyerahkan dia untuk dihukum mati Dan mereka telah menyalikannya Padahal kami dahulu mengharapkan Bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel Tetapi sementara itu telah lewat tiga hari sejak semuanya itu terjadi Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur Dan tidak menemukan mayatnya Lalu mereka datang dengan berita Bahwa telah kelihatan kepada mereka Malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati Bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu Tetapi dia tidak mereka lihat Lalu ia berkata kepada mereka Hai kamu orang bodoh Betapa lambannya hatimu Sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka Apa yang tertulis tentang dia Dalam seluruh kitab suci Mulai dari kitab-kitab Musa Dan segala kitab nabi-nabi Mereka mendekati kampung yang mereka tuju Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya Tetapi mereka sangat mendesaknya Katanya Tinggallah bersama-sama dengan kami Sebab hari telah menjelang malam Dan matahari hampir terbenam Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka Waktu ia duduk makan dengan mereka Ia mengambil roti Mengucap berkat Lalu memecah-mecahkannya Dan memberikannya kepada mereka Ketika itu terbukalah mata mereka Dan mereka pun mengenal dia Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka Kata mereka seorang kepada yang lain Bukankah hati kita berkobar-kobar Ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem Di situ mereka mendapati kesebelas murid itu Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka Kata mereka itu Sesungguhnya Tuhan telah bangkit Dan telah menampakkan diri kepada Simon Lalu kedua orang itu pun menceritakan Apa yang terjadi di tengah jalan Dan bagaimana mereka mengenal dia Pada waktu ia memecah-mecahkan roti Sudara ku terkasih Pengenjil Lukas hari ini bercerita Tentang dua orang murid Yesus Yang pergi ke kampung yang bernama Emmaus Sambil berdiskusi tentang guru mereka Apa yang terjadi dengan dia? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan Di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum hati Padahal kami selalu mengharapkan Mereka memiliki harapan yang begitu besar pada Yesus Tapi pada saat berjumpa dengan Yesus yang bangkit Dan bercakap-cakap dengan mereka justru mereka tidak mengenalnya Mereka asyik berdiskusi Mereka asyik bertanya jawab Tapi mereka tidak mengenal siapa yang bersama dengan mereka Dikatakan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka Sebenarnya yang menghalangi mereka adalah pikiran mereka Mereka belum bisa menerima Kenyataan bahwa sosok yang diharapkan itu menjadi raja Harus menderita, disalibkan, dan wafat Mereka tidak pernah berpikir bagaimana seorang yang diharapkan itu Kau harus menerima seperti itu Mereka kehilangan harapan setelah Yesus wafat Mereka sedih karena kehilangan tokoh yang diharapkan Akibatnya mereka tidak bisa merasakan kehadiran Yesus Yang berdiri, berjalan bersama mereka Tapi dibalik ketidaktahuan mereka akan Yesus yang ada bersama mereka Keseinjir selanjutnya yang bagi saya menarik Saat Yesus memecahkan roti dan memberikan pada mereka Maka terbukalah mata mereka Kedua murid itu sadar bahwa sebenarnya pada saat Berjumpa pertama dengan Yesus dalam penjara maus Hati mereka sudah berkobar-kobar Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita Di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita Sudara aku terkasih Apa yang dialami para murid juga Kita alami dalam kehidupan kita Sering kita tidak menyadari akan kehadiran Tuhan Yesus Dalam kehidupan kita Kenapa? Karena kita terlalu sibuk dengan masalah-masalah kita Pikiran-pikiran kita, persoalan kita Kadang kita terlalu mengandalkan kemampuan kita Dan mengabekan peran Tuhan dalam hidup kita Maka tidak mengherankan kita tidak mampu melihat kehadiran Tuhan Dalam perjalanan hidup kita Hari ini lewat penginjil kita diingatkan Untuk lebih tekun, lebih sungguh-sungguh, lebih sering menemui Tuhan Dalam kehidupan kita Agar kita semakin lebih mampu mengenali Tuhan dalam keseharian kita Inilah yang paling penting untuk kita Kita butuh keseriusan, butuh kesungguhan Untuk selalu menemui Tuhan Untuk semakin mengenali Yesus Caranya ya tekun dalam doa-doa kita Tekun dalam ekaristi Tekun dalam merenungkan sabda Tuhan Karena disana kita berjumpa dengan Yesus Cara kita mengenali Yesus lebih mendalam Kalau kita semakin melakukan hal-hal itu Saya meyakini Dalam setiap perjalanan hidup kita Kita akan merasakan Bahwa kita tidak sendirian Tapi kita selalu bersama dengan Tuhan Maka inilah kesempatan yang paling baik bagi kita Lewat Injil hari ini kita dicerahkan Supaya kita semakin berusaha untuk menemui Tuhan Semakin mengenal dengan Tuhan Supaya kita semakin menyadari Dalam perjalanan hidup ini Ada Allah yang selalu bersama dengan kita Sehingga kita tidak perlu takut Untuk menjadi saksi-saksi kebaikannya Amin Semoga Allah yang maha kasih Memberkati saudaraku sekalian Bapak, Putra, dan Rauh Kudus Amin Keluarga Kudus Nasaret Doakanlah kami Amin Berkah Dalam Bapak, Putra, dan Rauh Kudus Nasaret Bapak, Putra, dan Rauh Kudus Nasaret Bapak, Putra, dan Rauh Kudus Nasaret Bapak, Putra, dan Rauh Kudus Nasaret